Dalam momentum hari ulang tahun atau HUD ke-79 Republik Indonesia, belasan ex-Napiter yang tergabung dalam Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara atau FKPN Jabi, mengikuti rapat koordinasi dan upacara penggiparan bendera berah putih di lapangan kantor Gubernur Jabi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesubangpol Provinsi Jabi terus memperkuat jiwa nasionalisme ex-Napiter di Provinsi Jabi. Dalam momentum hari ulang tahun atau HUD ke-79 Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa menggelar rapat koordinasi dan dialog bersama Bintradensus 88 Antiteror Jabi yang juga diikuti supaya 16 orang ex-Napiter yang tergabung dalam Forum Komunikasi Persaudaraan Nusantara atau FKPN Jabi. Kupala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jabi, Kamaru Zaban menjelaskan, Tujuan Rokor itu adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan organisasi radikal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian membina dan memelihara ketentraban serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah Provinsi Jabi menjelang pemilu kandas terentak 2024. Selain itu juga meningkatkan koordinasi, konsolidasi, serta sinergitas di Kalakadensus 88 Antiteror Jabi dalam menyikapi bahaya radikalispe terorispe di Kabupaten Kota di Provinsi Jabi. Juga menambah wawasan dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan keterpaduan dalam pencegahan radikalispe terorispe. Juga kami berharap bahwa Pak Narto sebagai Ketua untuk menjadikan wadah ini sebagai Ketua Terahmi untuk kita semua memperoleh Ketua Terahmi kemudian memperkuat komunikasi kita kaitkan masalah kegiatan apa yang akan dilaksanakan di depan yang untuk kawan-kawan mitra ini. Kita berharap bahwa tidak hanya pemerintah komisi yang membantu mendukung program KPI ini tapi juga nanti kita akan bahwa pemerintah komisi kota juga bersatu mendukung semua program yang akan dilaksanakan. Selain mengikuti Rakoro bersama Badan Gespangpol dan Densus 88 Antiteror, 16 ex-Napiter Jabi itu juga mengikuti upacara pengibaran bendera pusaka di lapangan kantor Gubernur Jabi. Hadirnya ex-Napiter dan ikut upacara HUD RI juga bertujuan agar kedepannya mereka bisa diterima kembali oleh pasyarakat. Pemerintah juga berharap agar para ex-Napiter dapat berinteraksi lagi dengan masyarakat dengan baik. Sementara itu, Ketua FKPN Jambi, Sunarto, usai upacara HUD RI mengatakan, kali kedua ex-Napiter diundang Gubernur Jabi untuk mengikuti upacara HUD RI. Sunarto bersama ex-Napiter Laika mengaku ingin bersama-sama pemerintah memerangi terorisme dan mengabdi kepada negara melalui wadah FKPN. Ia juga mengimbau jika ada warga yang menjadi ex-Napiter bisa bergabung bersama FKPN sebagai wadah silaturahpi dan bersama-sama membangun negara. Rian Canceng, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!